Rekadakan media yang saya hormati, hari ini 12 Desember, kegiatan saya penuh dengan pembahasan isu hak asasi manusia dan juga Gaza. Sebelumnya, kemarin pada 11 Desember, saya telah menyampaikan komitmen nasional Indonesia dalam rangka peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights atau UDHR di kantor PBB Jenewa. Di dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan empat komitmen nasional Indonesia, yaitu pertama, memperkuat solidaritas politik dan bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, termasuk dengan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi Indonesia kepada UNRWA. Kedua, melanjutkan proses ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan semua orang dari penghilangan paksa. Jika konvensi tersebut telah diratifikasi, berarti Indonesia akan telah memperatifikasi semua instrumen inti HAM internasional. Ketiga, melindungi dan menghormati hak penyandang disabilitas, termasuk memperkuat peran Komisi Nasional Disabilitas. Dan keempat, mengimplementasikan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia. Selain menyampaikan pledging atau komitmen nasional, sebagai Ketua ASEAN, saya juga menyampaikan komitmen negara-negara anggota ASEAN dan Timor-Leste. Untuk memperkuat kerjasama hak asasi manusia di kawasan, termasuk melalui implementasi ASEAN Leaders Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue yang diadopsi pada KTT ke-43 bulan September yang lalu di Indonesia. Rekan-rekan, di dalam pertemuan penyampaian pledging atau komitmen tersebut, sebanyak 155 negara dan delapan kelompok kawasan, termasuk ASEAN, telah menyampaikan komitmen atau pledgingnya. Komitmen-komitmen tersebut disampaikan negara-negara dan perkumpulan atau kelompok kawasan dalam rangka memperkuat dan memajukan hak asasi manusia secara global. Selain itu, rekan-rekan, kemarin 11 Desember, saya juga melakukan pertemuan dengan Filippo Grandi, Komisioner Tinggi untuk Pengungsi, membahas isu pengungsi rohinya yang masuk wilayah Indonesia. Kita bahas tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, dengan kedatangan bertubi-tubi pengungsi rohinya di Indonesia. Dan saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan manusia. Di dalam pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut dengan Komisioner Tinggi UNHCR, beliau sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia dan UNHCR akan berusaha semaksimal mungkin membantu untuk menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan memberikan bantuan bagi mendukung kehidupan para pengungsi tersebut. Saya juga menyampaikan kepada UNHCR di dalam pertemuan tersebut untuk terus mendesak kepada negara pihak konfensi pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia. Dekan-dekan media yang saya hormati sekarang beralih ke kegiatan saya hari ini, 12 Desember. Acara pertama saya adalah menjadi panelis pada roundtable mengenai hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan. Panelis lainnya, antara lain Presiden Polandia, Presiden Senegal, Menteri Luar Negeri Palestina, dan pertemuan dipimpin oleh Wakil Presiden Kolombia. Di dalam panelis tersebut, sebagai panelis saya menyampaikan antara lain, bahwa pada saat kita memperingati 75 tahun deklarasi universal ham, kita justru menyaksikan pelanggaran ham berat yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza. Tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, dan kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah sebuah self-defense. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional. Karenanya saya menekankan tiga hal penting yang perlu menjadi perhatian dan perlu dilakukan oleh komunitas internasional. Pertama, saya mengajak negara-negara memperbarui komitmen bersama terkait pemajuan ham. Saya tegaskan bahwa siapapun yang berkomitmen menjadi pembela ham, tidak boleh diam dan tidak boleh berhenti untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina. Saya juga sampaikan bahwa Indonesia sangat menyesali kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan resolusi humanitarian ceasefire. Hal ini mencerminkan gagalnya sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman. Kedua, saya mengajak negara-negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan ham. Penerapan standar ganda adalah masalah terbesar di dalam penerapan ham. Pihak-pihak yang sering mendiktik kita mengenai ham justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia. Ketiga, saya menegaskan agar berbagai pelanggaran ham segera dihentikan. Proses perdamaiannya sesungguhnya agar segera dimulai khususnya menuju solusi dua negara, khususnya menuju two-state solution dan akar masalah isu Palestina harus diatasi secara menyeluruh. Acara kedua saya hari ini adalah menjadi pembicara di dalam Ministerial High Level Event mengenai situasi ham di Palestina. Hadir sebagai pembicara antara lain Menlu Arab Saudi, Menlu Iran, Menlu Tunisia, Menlu Palestina, Menlu Bahrain, dan Wakil Menlu Turki. Di dalam pertemuan saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran berat hak asasi manusia. Sekali lagi saya sampaikan ini tidak dapat dibenarkan atas nama self-defense. Oleh karena itu harus dikutuk sekeras-kerasnya. Saya sampaikan tiga hal yang perlu didorong bersama. Pertama, kenjatan senjata yang segera dan bersifat permanen. Dewan Keamanan BBB telah gagal menyepakati resolusi kenjatan senjata yang seharusnya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Namun saya tegaskan, kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus memperjuangkan perdamaian dan mendesak kenjatan senjata. Kedua, tolak penerapan standar ganda. Saya sampaikan bahwa Indonesia menolak penerapan HAM yang tidak konsisten. Ketiga, mendukung mekanisme akuntabilitas. Termasuk yang sudah mulai berjalan melalui Independent International Commission of Inquiry yang dibentuk oleh Dewan HAM, khususnya untuk mendokumentasikan pelanggaran dan menghimpun bukti-bukti terkait. Saya juga mendorong agar komisi independen tersebut diberikan akses seluas-luasnya, sehingga dapat melaksanakan mandatnya dengan baik. Saya juga menyampaikan bahwa Indonesia akan berpartisipasi dalam persidangan Advisory Opinion mengenai Palestina di Mahkamah Internasional. Ini adalah bukti konkret dukungan kita dan Indonesia akan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini. Dekan-dekan media yang saya hormati, Kegiatan saya hari ini ditutup dengan rangkaian pertemuan bersama dengan para Menteri Luar Negeri OKI, dengan Presiden Palang Merah Internasional atau ICRC, dengan Dirjen WHO, dan dengan Komisioner Tinggi BBB untuk HAM. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, para Menteri Luar Negeri OKI kembali menegangkan pentingnya kenjataan senjata, pentingnya full akses untuk pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa kendala atau Unhindered Humanitarian Assistance. Bantuan kemanusiaan ini tidak mungkin dapat dilakukan secara mencukupi, jika ceasefire dan deeskalasi tidak dilakukan. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, beberapa isu yang menonjol. Antara lain, semua sepakat mengenai pentingnya kenjataan senjata. Semua sepakat mengenai pentingnya menambah pintu masuk untuk penyaluran bantuan kemanusiaan. Semua juga sepakat mengenai pentingnya percepatan proses pengecekan pengiriman bantuan kemanusiaan. Karena selama ini kita tahu bahwa proses pengecekan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan semua sepakat bahwa situasi kemanusiaan di lapangan, di Gaza, semakin jelek. Dan mereka mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang kita temui, mereka mengatakan tidak pernah melihat situasi seburuk yang terjadi saat ini di Gaza. Dan di dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kembali disampaikan adanya kekurangan obat-obatan yang masih terus terjadi. Dan kasus kelaparan mulai muncul. Dekan-dekan media yang saya hormati, besok 13 Desember, saya akan memberikan pernyataan di Global Refugee Forum 2023, kemudian melakukan pertemuan dengan Komisioner Jenderal UN Roa, serta melakukan pertemuan dengan Center for Humanitarian Dialogue. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.